Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Wey, sekarang lagi ada di Surabaya teman-teman Nah ini buat teman-teman yang ada di Surabaya, pasti udah tau nih Aku sekarang lagi ada di Jalan Tunjungan Dan sesuai judul di video ini, jadi episode ini bakalan spesial banget Karena ini adalah pertama kali aku nge-review Hotel Bintang 5 teman-teman Dan gak cuma itu, hotelnya ini adalah hotel yang sangat penting Dalam perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia Kita langsung masuk aja, let's go! Halo semuanya, apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya Episode huri kali ini spesial banget Karena selain di episode kali ini, untuk pertama kalinya aku review Hotel Bintang 5 Dan hotel ini adalah salah satu hotel tertua yang ada di Indonesia saat ini teman-teman Dimana di tahun 2019 ini usianya sudah mencapai 109 tahun Ya, apalagi kalau bukan Hotel Majapahit Kalau kalian pernah mendengar kisah heroik are-are Suwaboyo Merobek bendera Belanda pada 19 September 1945 di Hotel Yamato Kejadian itu tepat terjadi di Hotel Majapahit ini Kok Hotel Yamato bang? Katanya Hotel Majapahit Dengerin dulu Jadi sebelum namanya Hotel Majapahit seperti sekarang ini Dulu sempat beberapa kali berganti nama Mulai dari Hotel Oranje, Hotel Yamato, Hotel Merdeka, Hotel LMS Dan akhirnya menjadi Hotel Majapahit hingga sekarang ini Oh gitu bang Btw, kalian tau gak kalau Charlie Chaplin juga pernah kesini loh? Gak tau bang Dan kalian tau gak sih kalau di Hotel Majapahit ini ada kamar terluas se-Asia Tenggara Yang katanya sih harganya 35 juta per malam Serius bang Dan masih banyak tempat dan fakta-fakta menarik yang ada di hotel ini teman-teman Makanya tonton videonya sampai habis oke? Nah sekarang aku mau cekin dulu Dari arah jalan tunjungan, tampilan depan hotelnya udah kerasa tempo dulu banget ya Dan begitu masuk ke dalam area lobbynya, nuansa kolonialnya makin berasa FYI, di Hotel Majapahit ini ada 143 kamar dan suite Dan hari ini aku nyobain stay di tipe kamar Heritage Suite Seperti biasa, pas cekin kalian akan diminta ID card dan tanda tangan form Abis itu aku dapet keycard bedroomku Nah FYI nih Di belakang resepsionis, disitu ada foto Hotel Majapahit ini pada saat pertama kali dibangun Dan pada saat itu masih bernama Orange Hotel Dan kalau kalian perhatikan, ada beberapa bagian bangunan yang sudah berubah Salah duanya adalah dua tower yang ada di foto ini Sekarang udah gak ada guys Udah di demolish dan dirubah jadi garden Nah setelah cekin, kalian bisa duduk-duduk santuy di lobbynya Gak lama, welcome drink dan welcome snack kalian bakal dianterin Welcome drinknya disini khas Jawa Timur banget guys Namanya Es Legend Cheers! Snacknya ini disini ada tiga teman-teman Yang pertama disini ada makarun dua warna Yaitu makarun merah putih Ini dari bendera kita Indonesia, kita cobain Yang kedua disini ada coklat ya Ini Surya Majapahit namanya teman-teman Jadi kayak dari simbolnya kerajaan Majapahit gitu Cobain Kayak ada kopi-kopinya gitu Dan yang ketiga, yang terakhir Ini yang paling unik teman-teman Jadi ini namanya Oranget Bentuknya itu dari kulit jeruk yang di caramelize Dan dikasih coklat di bagian bawahnya nih Apa ya, rasa khas kulit jeruknya itu masih kerasa banget gitu Tapi gak bikin pahit, gak enak, gak kecut kayak gimana gitu Enggak sih, ini bener-bener enak Dan perpaduan sama coklatnya juga oke banget sih Makan! Oh iya, selain dapet welcome drink dan welcome snacks yang tadi Kalian juga dapet cold towel Sebelum masuk ke bedroom Aku mau kasih liat sesuatu Aku nemuin satu hal yang unik Yang ada di kamar mandi lobinya teman-teman Kamar mandinya ini Bispotnya kayak gitu cuy Jadi bener-bener masih classing banget Dan memajang ke bawah Sampai ke lantai Dan yang paling unik adalah Eng-eng-eng Di balik pintu ini nih Nih guys, jadi closetnya itu agak unik Kalau yang di bagian lobby nih Jadi masih jadul banget Nge-flushnya tuh ditarik gini loh Persis abis ngelewatin lobbynya Kalian bakal sampai disini Di belakang aku situ Ada peletakan batu pertama Yang dilakukan oleh pendiri Hotel Majapahit ini teman-teman Tepatnya pada tanggal 1 Juni 1910 Dan sekarang aku mau ajak kalian Buat langsung masuk ke dalam bedroomnya Kamarku ada di nomor 42 Dan jalan dari lobby menuju kamar itu Lumayan jauh teman-teman Emang kalau dari arah jalan Hotelnya itu kelihatan kecil Tapi pas masuk ke dalam Beneran gede banget Oke guys, baru aja aku udah masuk ke dalam bedroomnya Dan seperti biasa kita langsung mulai aja Room tour di dalam kamarnya Nah seperti biasa room tour dimulai dari pintu masuk ya Dan begitu kalian masuk lewat pintu di belakang aku Kalian akan sampai di living roomnya Nah living roomnya ini ukurannya gak kecil teman-teman Ini gede ya Disini udah lengkap banget Disitu ada sofa yang lumayan besar Terus kemudian disebelah sini juga ada coffee table Di atas coffee tablenya disini ada beberapa majalah Ada compliment buah-buahan Ada rambutan Kemudian ada buah hapel dan buah pisang Dan satu lagi disini juga ada greetings card Dear Misterian Welcome to Hotel Majapahit Surabaya We wish you an enjoyable experience If we can be of any assistance Please do not hesitate to contact us By dialing the operator at extension 0 Thank you Majapahit Hotel Dan masih di area living room Disini ada meja kerja ya Disitu ada telepon Ada ballpoint Terus kemudian ada amplop Dan lain-lain Disini juga ada service directory ya Jadi kalau misalkan kalian pengen tau tentang service apa aja yang ada di Hotel Majapahit Kalian bisa lihat bukunya disitu Dan itu udah lengkap banget informasinya Bahkan disitu juga udah dijelasin A short history about Hotel Majapahit Jadi menarik banget Next di area living roomnya Disini ada satu kabinet Di atasnya seperti biasa Ada coffee and tea maker Gula, teh, creamer, kopi Pemanas air Dan dua cangkir Di sebelahnya kabinet yang tadi Disini ada TV yang lumayan gede teman-teman Sebenernya TV LCD biasa sih Cuman tempat TV-nya ini loh Yang bener-bener menurut aku unik banget ya Gak ada deh di hotel lain tuh Yang TV-nya tuh tempatnya masih kayak gini Jadi kerasa kayak klasik banget ya furniture-nya Antara bedroom dengan living room yang tadi Itu dipisahkan dengan partisi Seperti ini teman-teman Jadi partisinya ini berwarna putih Dan ini katanya 100% dari jati asli Partisinya ini juga masih asli Awet banget ya Dan akhirnya kita masuk ke Bedroomnya Bedroomnya gede banget Spring bednya itu ukurannya king size Di atas bednya udah disiapin 4 bantal Ada 1 cushion Dengan tulisan Hotel Majapahit Surabaya Scene 1910 Dan di atasnya juga udah ada bed covernya Dan masing-masing juga udah dikasih lampu tidur Di sisi bedroom yang sebelah sini Itu ada telepon Dan ada notes-nya juga Di sini ada bangku Yang berwarna merah Yang ukurannya lumayan besar Di depannya bed Di sini ada 3 yang menarik teman-teman Yang pertama adalah Di sini ada tempat buat naro barang Seperti biasa ya Kemudian di depannya lagi Di situ ada cermin Yang terakhir Di sini ada lemar yang gede banget Ini aku buka dari sisi yang sebelah kiri dulu ya Jadi di sebelah kiri di sini Ada yang menarik nih Di sini ada kantong resek Ada senter juga nih Dan di sini juga ada obat nyamuk Jadi mungkin kalau misalkan kalian di sini Keganggu sama serangga Atau nyamuk-nyamuk nakal Kalian bisa usir pake itu Oke Di bawahnya lagi Di sini ada berankas teman-teman Tuh berankasnya Di lemari yang tengah Ini yang paling besar Di sini ada tempat buat naro pakaian Jadi di sini udah disediain hangar Gantungan baju yang cukup banyak Terakhir di sisi lemari yang sebelah kanan Di sini ada dua bathrooms Dan di bawahnya di sebelah sini ada Dua pasang sendal hotel Dan yang satu udah aku pake Dan akhirnya kita sampai di dalam bathroomnya teman-teman Begitu kalian masuk Di sini ada wastafel yang gede banget Kerasa kayak kolonial banget gak sih? Kayak flashback ke masa-masa zaman Belanda Kayak gitu Di sebelahnya lagi ada toilet amenities yang lengkap banget teman-teman Jadi di sini udah ada dental kit Ada shower cap Body lotion Sabun mandi Sabun batang Cotton bath dan lain-lain Dan di sampingnya ada dua botol air mineral Di sebelahnya wastafel yang tadi Di sini ada bathtubnya teman-teman Dan katanya Di semua kamar hotel Majapahit ini Semua ada bathtubnya teman-teman Mungkin itu salah satu faktor yang bikin hotel ini tuh jadi hotel luxury ya Dan di sisi satunya wastafel Di sini ada dua ruangan teman-teman Yang satunya pasti ruangan untuk berbilas Di sini ada shower room Dan di sisi satunya Di sini ada ruangan yang cukup kecil Isinya ada kloset Buat pup Pupupupupupupup Oke guys Baru aja aku udah selesai Ajak kalian buat room tour di bedroomnya Dan sekarang seperti biasa Waktunya aku buat ngajak kalian Keliling di sekitar hotelnya Kita lihat ada fasilitas apa aja Let's go Ya Ujan Udan re Udan gitu loh Gak percaya apa? Udan gitu loh Tonton DP lagi Ya apa lagi? Yang pertama aku mau ajak kalian ke cafe 1910 Yang ada di deket lobby masuk waktu kita check-in tadi Di cafe ini Ini bener-bener masih otentik banget Ini salah satu tempat yang paling otentik yang ada di hotel ini ya Karena banyak sekali benda dan arsitektur yang masih dipertahankan sampai sekarang teman-teman Banyak foto-foto Terus kemudian di belakang aku sini ada piano Arsitekturnya tuh bener-bener masih era-era jaman Belanda Art Nouveau dan Art Deco Dan sekarang aku mau kasih lihat ke kalian Ada salah satu foto yang menggambarkan situasi cafe 1910 ini pada saat masih jaman dulu Tuh guys bisa kalian lihat ya Jadi posisi kafenya itu tidak banyak berubah Itu pintu yang disitu adalah pintu yang masuk ke dalam Balai Adhika Atau ballroomnya dari hotel Majapahit ini Nanti aku juga bakal kasih lihat ke kalian Dan ada benda-benda yang cukup unik yang ada disini Salah satu contohnya adalah kursi ini Ada satu meja marmer yang dikelilingi 4 kursi Nah 4 kursi ini ada 2 kursi yang masih otentik asli Dan ada juga 2 kursi yang sudah replika Nah katanya sih cara membedakannya tuh gini teman-teman Jadi kalau kalian lihat kursinya ini Kalian raba di bagian bawahnya ini kasar Nah ini berarti asli Nah mungkin yang ini asli ya Tapi kalau kalian raba dan ini halus Berarti itu replika Ada benda yang cukup unik lagi Nah itu disini Apa sih ini namanya? Pemutar piringan hitam gitu Dan masih ada suaranya Tapi kayaknya ini dari MP3 sih Terakhir di cafe 1910 ini Ada satu keramik di bagian lantainya yang motifnya terbalik Dan katanya sih ini disengaja Kalau kalian tanya alasannya kenapa Jujur aku gak tau teman-teman Satu lagi teman-teman Aku mau ajak kalian ke ballroomnya dari hotel ini Namanya adalah Balai Adhika Balai Adhika ini adalah ballroom yang paling gede yang ada di Hotel Majapahit ini Dan masih sering dipakai untuk event-event kayak gathering, wedding, party, conference, dan lain-lain Sekarang di luar lagi hujan Dan gak kerasa abis mengajak kalian room tour dan hotel tour Tau-tau udah malam Dan seperti inilah suasana Hotel Majapahit ketika malam hari Kalau dari arah depan banyak lampu-lampu yang berwarna kuning Jadi makin eksotis kan? Di bagian dalam hotelnya juga makin cakep Karena lampu-lampu yang ada di lorong hotelnya pada nyala semua Nah FYI nih guys Di hotel ini ada 2 restoran Yaitu Sarkis Restoran dan Indigo Restoran Nah karena udah mulai lapar Aku mau sekalian nyobain makan malam di Indigo Restoran aja Lokasinya ada di sebelah lobby Hotel Majapahit Dan tempatnya lumayan luas Untuk pilihan menu makanannya Disini mostly western dan Indonesian food ya Dan sekarang aku mau nyobain menu makanan terbaru Namanya Sugeng Dahar Jadi isinya kayak satu paket lengkap gitu Ada satu kuali rawon dengan potongan daging yang lebih gede Terus ada dua nasi putih Dua tempe Empat potong daging empal yang super empuk Telur asin Sambel Kecambah Lengkap dengan kerupuk udangnya juga Dan bahkan ada es dawatnya juga guys Makan dulu Oke guys makananku udah dateng Gila sih ini makananku banyak banget temen-temen Mantep Gede banget nih Jadi Sugeng Dahar ini bisa cukup untuk 2-3 orang katanya temen-temen Jadi kuah rawonnya itu yang bener-bener hitam banget nih Ini nasinya disiram kuah rawon kok jadi kayak es kepala milo ya Es kepala milo Dadah Akhirnya selesai temen-temen Jadi ini udah selesai es kepala milunya Ya 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 Kalau makan rawon itu paling enak kalau sama towar asin Betul nggak sih? Nggak lupa towar asinnya juga dimakan Enak banget nih rawon sama towar asin Kita langsung coba ini aja, daging sapinya dulu nih. Nih guys, daging sapinya guys. Tadi aku udah slice dan umpung banget coy. Makan! Wah, ini gila sih. Jadi kalau misalkan kalian datang ke sini, dan kalian cari di menu-nya itu nggak ada, karena memang ini menu baru. Jadi, kalian request aja, kalian bisa minta ke petugasnya atau waitress-nya yang ada di sini. Bang! Mas! Bang! Saya mau sugenggahar gitu. Ini rawon, tapi disajikan naik kelas gitu. Rawonnya tuh naik kelas gitu, bintang lima gitu. Jangan lupa di sini juga ada tepe goreng, sama rupu kudangnya juga. A few moments later. A few moments later. Sini, sini, sini kamu. Sini. Pak. Pak. Kamu AHGeng ya? Nggak tau. Loh? Kok tadi asyap? Nggak tau. Kamu AHGeng ya? Nggak. Asyap. Sini, sekali lagi. Asyap. 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 Okay guys. Jadi aku di sini memang dikasih akses buat melihat Presidential Suite-nya di Hotel Majapahit. Begitu kalian masuk di sini, jadi kayak ada hall-nya gitu di bagian tengah. Sekarang aku ajak kalian buat explore di lantai satunya dulu. Di sini masih ada hall lagi. Masuk lagi ke sini, ini living room yang pertama di lantai satu. Ini gede banget, teman-teman. Seriously, ini gede banget sih. Ada banyak sofa disini Living roomnya ini disekat jadi dua bagian Jadi ada partisinya Di sebelah sini tuh masih living room Tapi di bagian situnya Itu ada meja buat kerja Hampir mirip sama kayak yang ada di kamar aku yang tadi ya Meja kerjanya Cuman yang ini lebih bagus sih Masuk lagi ke sebelahnya Jadi di ruangan lantai satu ini ada dining room teman-teman Jadi dining roomnya ini disini ada 14 kursi Dan disitu ada cermin yang gede banget Sekarang ini aku sudah ada di lantai duanya Dan di presidential suite ini ada dua bedroom Pertama-tama disini langsung ada ruang meeting Nih di sebelah sini Hampir mirip masih sama kayak yang tadi Cuman disini ada sofa Masuk lagi ke dalam Disini ada bedroomnya Wah gila sih Bedroomnya ini lumayan luas Fasilitasnya hampir mirip sama kamar aku Nah guys ini juga yang menjadi salah satu tempat yang paling menarik Yang ada di presidential suite ini teman-teman Kamar mandi yang ada di master bedroomnya Ini gede banget Bahkan ini lebih gede dari tiga kali lipat kamar tidurku yang ada di rumah Gede banget Kalian bisa liat sendiri tuh Cermin riasnya ada dua Dan saling berhadapan-hadapan tuh Coba liat Dan ada yang aneh juga disini teman-teman Ini klosetnya dua nih gimana ya maksudnya ya Jadi kalau pipis sama ee pisah gitu Atau intip-intipan gitu dia Ini yang menarik teman-teman Kalian kalau liat disini ada bathtubnya Dan katanya Katanya ya aku juga gak tau nih Katanya Jadi Ini aku duduk disini ya Ini adalah kran Dan semua yang ada disini Yang berwarna emas ini adalah Emas 24 karat Jadi yang menempel semua di keramiknya ini Emas 24 karat Oke sekarang kita eksplor ke ruangan berikutnya Sekarang ini aku sudah ada di bedroom yang kedua Lokasinya persis ada di samping master bedroom yang tadi Ini ukurannya lebih kecil Dan disini tipe kasurnya itu twin bed Dan untuk kamar mandinya standar aja sih Jadi mirip kayak kamar goyang tadi Sekarang ini aku lagi ada di balkoninya Ini aksesnya cuma bisa dilewati melalui master bedroom yang tadi Kalian bisa menikmati view-nya dari kamar-kamar yang lain itu Dari sini Tapi ini harganya 35 juta semalam temen-temen Sombong amat Tuh guys Coba liat guys View-nya Indah sekali Tuh keren banget coy Foto dari sini aja udah keren banget Oke mungkin segitu dulu aja untuk vlog hari ini Sekalian tour di presidential suite ini Menutup vlog aku untuk hari ini Dan aku bakal lanjutin vlognya langsung besok pagi aja Bye-bye One eternity later Oke guys Good morning Di tamannya ini kalau pagi suasananya enak banget teman-teman Karena disini luas banget Dan tamannya itu bener-bener rapi Sekarang ini aku lagi ada di depannya Kamar presidential suite Yang kita visit kemarin malam di sebelah situ Itu gede banget kalau dari depan Pagi ini juga masih banyak Tempat-tempat yang pengen aku kasih lihat ke kalian Let's go Sebelum breakfast Aku mau ajak kalian buat ngeliat fitness center Spa Dan swimming poolnya juga Tapi sayangnya guys Aku ke Surabaya gak bahas sepatu Jadi gak bisa nge-gym Pakainya sendal hotel Jadi kalau misalkan kalian mau nge-gym Kalian harus pake sepatu olahraga Oke Kolam renangnya di hotel ini Cuma ada satu aja Dan cuman disini aja Untuk kolam renangnya di tengah ini Yang besar Ini kedalamannya 1,4 meter Dan ini untuk orang dewasa Dan kolam renang untuk anak-anaknya Ada di sebelah situ Di deket ruang ganti Next Di bagian lantai 2 Ada ruang terbuka kayak gini Ini selasar lantai 2 Dari balai Adika Ballroom Yang udah aku kasih lihat ke kalian kemarin Dan disini ada tulisan singkat Tentang kisah probekan Belanda Pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato Dan setiap tanggal 19 September Di hotel ini Tepatnya di jalan tunjungan Di depan Hotel Majapahit ini Diperingati dengan aksi teatrikal Jadi kayak ada aksi buat manjat Ke tiang bendera yang ada di sebelah situ teman-teman Dan di lantai 2 nya tuh kayak ada area outdoor kayak gini Nah benderanya tuh yang itu teman-teman Yang ini ya Balik lagi ke depan hotelnya Dan kalian tau gak sih Kalau Hotel Majapahit ini Termasuk dalam cagar budaya Indonesia Yang dilindungi loh Di depan ini Ada kayak satu plat gitu Menunjukkan bahwa Hotel Majapahit ini Udah termasuk dalam salah satu cagar budaya Indonesia Mungkin di atas teman-teman Ada yang gak ngerti Karena ini tulisannya bahasa Inggris Ada satu aplikasi yang keren Yang bisa kalian pakai Kalau misalkan kalian bingung Dengan bahasa-bahasa asing Gak cuman bahasa Inggris aja Tapi disini juga bisa Dari bahasa Korea Bahasa Chinese Bahasa Jerman Bahasa Perancis Dan lain-lain Jadi disini Aku pakai aplikasi namanya Udictionary Ini aku contohin ya Salah satunya adalah Dengan picture translation Jadi kalian tinggal foto aja Kayak gini Nah Langsung tulisannya tuh bakalan ke translate teman-teman Jadi dari kayak gini Nanti bakal langsung ke translate kayak gini Hotel Majapahit Salah satu hotel tertua di Indonesia Yang dibangun dalam campuran dari Art Deco dan Art Nouveau Kalian gak perlu ngetik Kalian tinggal foto aja Nanti bakalan langsung ke translate ke bahasa yang kalian inginkan Kalian wajib banget buat cobain Apalagi kalau misalkan kalian yang suka traveling Kalian pergi ke luar negeri Aplikasinya simple banget Dan sangat membantu Kalau misalkan kalian ada di negara-negara Yang dengan bahasa yang mungkin kalian gak fasih Oke mungkin gitu aja Dan sekarang kita langsung nyobain buat breakfastnya Di Executive Lounge Untuk breakfastnya disini buffet ya Dan karena ini adalah hotel bintang 5 Jadi pilihan menunya super duper lengkap Main coursenya ada Asian, Western, dan Indonesian Pilihan continental breakfast dan saladnya juga banyak Bahkan ada pecal hasurabel juga Ada sushi, dimsum Tapi yang paling aku suka Disini banyak banget jajanan dan snacknya Ada kanape, pie, cake, brownies Sampai bubur sum-sum dan bubur kacang hijau juga ada Makan Ini butternya kerasa banget Terus daging ayamnya tuh empuk banget Ditoleh sedikit aja itu udah langsung lepas gitu Oke guys Mungkin sambil aku makan Aku sekalian tutup videonya Jadi hotel ini tuh hotel yang beda banget Sama hotel-hotel yang pernah aku review kemarin-kemarin Karena ini ada hotel bintang 5 pertama yang aku review Dan yang kedua adalah hotel ini punya peranan sejarah yang penting Dalam masa kemerdekaan Republik Indonesia Jadi salah satu hotel tertua yang ada di Indonesia Selain itu aku juga suka banget sama kamarnya Bener-bener sangat terawat dengan baik Keren banget sih Karena maintenance furniture seperti itu tuh pasti gak gampang ya Untuk dineranya kemarin aku suka banget Sekarang ini aku breakfast di executive lounge Yang lokasinya deket lobby Makanannya enak banget Oke mungkin gitu dulu Videonya aku tutup sampe disini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan tempat setiap tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalin di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Subscribe guys subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapet notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga instagram aku Di add up nomadravel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bapak Bapak Tapi yang lucu ya Rek Masa Di ruangan kakus ini Ada yang telponnya Ada yang telponnya Ada yang telponnya Gaya apa ya Banyak-banyak Pas nge-sing kantean tisu Gana-banyak nge-sing kantean tisu Telepon berni Mbak tolong mbak Tisu nanti mbak Bisa diantar di kamarku tau mbak Hahaha